Intro Netar sudah tepat Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala Dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari Yurinya 17 ayat 5 Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Seorang pria yang tinggal di Amerika Di sebuah tempat Long Island Dia hari itu memberi sebuah alat deteksi Yaitu barometer Di sebuah toko Dia sangat senang dia bawa pulang alat itu Dan dia pasang di rumahnya Waktu dia pasang di rumahnya Dia melihat pada alat itu Menunjuk pada sebuah petunjuk Bahwa akan ada hurricane Yaitu badai topan besar Dan orang laki-laki ini berkata Gak mungkin, semuanya baik Cuaca oke Dan hari itu dia coba Menggoyang-goyangan barometernya Supaya penunjuk arah yang ke arah hurricane Atau badai itu bergeser Karena dia merasa Ini alat salah ini Ini gak benar alat ini Dan dia mau komplit pada tokonya Bahwa alatnya tidak bisa bergerak dalam ketepatan Karena hari itu cuaca baik Kenapa muncul petunjuk bahwa ada hurricane Atau ada badai hari itu Dan hari itu dia selesai Dan dia pergi kantornya Yang lataknya cukup jauh dari rumah Dia mengendarat Sambil dia berangkat ke kantornya Dia mengirimkan pesan message Kepada toko itu Dan berkata Barang kamu jual tidak baik Dan jelek dan rusak Sambil dia di kantor Sore hari dia selesai bekerja Dia kembali ke rumahnya Dan apa yang dia temui Hari itu barometernya hilang Tapi juga rumah dia hilang Kenapa? Hari itu ada badai besar Menghantam rumahnya Dan hari itu menghancurkan segala-galanya Hari gain Badai Benar-benar terjadi Soalnya betapa banyak kehidupan kita itu Kita tidak percaya pada firman Firman Tuhan adalah sebuah barometer kehidupan Kau tidak percaya Ah tidak mungkin Ah tidak mungkin yang ini Aku tidak percaya Dan ketika terjadilah bencana Kerugian Kehancuran Kegagalan Baru kau menyadari Tetapi sudah terlambat Ketika barometer itu sedang berbicara Dalam hidupmu Firman yang berbicara Percayalah Firman Tuhan Tidak pernah salah Sebab Tuhan yang mengatakannya Saya berdoa hari ini Jadilah orang yang bijak Berharap Bergantung pada Tuhan Dan firmannya Dan hidupmu Akan aman Terhindar dari semua badai Yang menghancurkan Saya berdoa renungan hari ini Memberkati kita semua Tuhan Yesus Memberkati